Siapa ini di sini yang masih takut banget kalau udah mulai harus ngomongin tentang grammar? Kalau kamu adalah salah satu orang yang masih takut banget untuk bisa belajar grammar atau mungkin kalau harus ngomongin tentang grammar, well you have to watch this video until the end because in this video I'm going to share with you easy ways that we can learn about grammar. Dan rahasianya adalah aku nggak akan ngomongin tentang formulas, oke? Alright, so you have to watch this video until the end but before that please don't forget to subscribe English with channel on YouTube and also follow our social media. Well if you're ready, let's start now. Nah sebenarnya kenapa sih kita tuh takut banget belajar grammar atau mungkin beberapa orang kita takut banget belajar grammar? Well the first reason maybe because udah emang takut duluan gitu ya karena dari jaman sekolah kalau belajar grammar itu bawaannya kayak formula semua, rumus-rumus semua dan membingungkan banget nggak tahu harus ngapain lagi gitu ya. Nah berikutnya juga bisa jadi karena emang jarang dilatih gitu. Jadi kalau jarang dilatih memang agak sedikit lebih sulit untuk bisa mengerti apapun gitu. Ya kan? Oke. Nah alasan berikutnya bisa jadi adalah tidak ada akses kepada feedback yang membangun gitu. Jadi nggak ada guru atau nggak ada teman yang bisa kasih feedback. Jadi emang bingung aja terus gitu nggak ada yang bantuin. Nah itu kemudian menyebabkan seseorang bisa jadi minder. Tapi seperti yang udah aku bilang di awal video tadi, sekarang aku akan kasih tahu kamu beberapa cara bagaimana caranya bisa kita belajar grammar tanpa harus ribet gitu ya. Cara yang mau aku pakai adalah coba kita pikirkan gimana sih seorang anak kecil itu belajar sebuah bahasa. Nah kita akan pakai ilustrasi ini dalam diskusi kita kali ini. Alright. So the first one. Gimana sih cara anak kecil belajar bahasa? Mereka biasanya mendengarkan orang lain setiap hari. Ya kan? Jadi dari sejak mereka lahir mereka sudah mendengarkan orang di sekeliling mereka berbicara sebuah bahasa. Nah kita juga bisa lakukan hal yang sama. Jadi kita bisa coba expose diri kita sesering mungkin, sebanyak mungkin dengan bahasa Inggris. Kita bisa nonton film atau mungkin dengerin lagu dalam bahasa Inggris atau mungkin dengerin podcast setiap hari dalam bahasa Inggris. Nah kalau misalnya kita sudah mengexpose diri kita dalam bahasa Inggris setiap hari, itu biasanya kita akan jadi lebih sensitif terhadap kalimat-kalimat yang biasa diucapkan dalam bahasa Inggris. Nah misalnya yang kita bisa lakukan adalah kita coba deh cari waktu gitu ya dalam keseharian kita. Misalnya kalau kita on the way ke kantor atau on the way ke kampus, kita bisa sambil dengerin podcast atau dengerin lagu dalam bahasa Inggris. Jadi kita semakin familiar deh dengan bagaimana sebuah kata, frase, atau mungkin kalimat diucapkan. Nah cara yang kedua, kalau udah anak kecil itu mereka dengerin banyak banget orang-orang di sekitarnya ngomong, biasanya mereka mulai menangkap kata-kata ya here and there gitu, mereka mulai menangkap kosa-kata dan terus mereka juga mulai membentuk sebuah kalimat sederhana. Jadi kalimatnya juga nggak kompleks biasanya. Nah kita pun bisa lakukan hal yang sama. Kalau kita sudah mengexpose dari kita dengan bahasa Inggris setiap hari, kita bisa deh coba imitate kalimat yang kita dengar gitu, yang kita dapat dari bacaan, dari tontonan, atau dari mana aja. Pertama kita mungkin tiru dulu, tiru gitu ya bagaimana sih cara kalimat itu diucapkan gitu. Nah kalau kita sudah sering meniru, kita juga bisa cari kalimat-kalimat yang sering kita gunakan setiap hari gitu. Nah kita terus bisa deh coba praktis, coba latihan menggunakan kalimat-kalimat tersebut gitu ya. Jadi walaupun kalimatnya bisa jadi sangat sederhana, nggak apa-apa yang penting kita coba aja dulu, tirukan, imitate gitu. Nah lalu kemudian kita bisa coba juga untuk membuat kalimat kita sendiri yang mirip dengan yang kita dengar tadi secara sederhana. Kalau sudah sering seperti itu, biasanya grammar itu akan ikut jadi kebiasaan kita mengucapkan sebuah kalimat. Nah karena kita meniru native speaker bicara, biasanya pada umumnya, walaupun mungkin nggak semua ya, tapi pada umumnya grammarnya akan bisa dipahami, akan benar. Nah misalnya nih kita dengar bagaimana kata bored dan boring, gunakan dalam sebuah kalimat misalnya I am bored itu saya bosan. Tapi this TV show is boring gitu ya, jadi TV show ini membosankan. Dengan sering mendengar, nah kata bored dan boring ini digunakan gitu ya, diucapkan, jadi kita lebih tahu jadinya yang mana bosan, yang mana membosankan. Jadi kalau kita harus bikin kalimat kita sendiri, daripada kalau kita ngafalin bored itu adalah bosan, boring adalah membosan. Kalau ngafalin gitu kadang lebih ribet. Jadi kalau kita udah terbiasa dengar, kita coba buat sendiri apa sih yang bored buat kita bored, atau apa sih yang boring buat kita, itu biasanya jadi grammarnya secara otomatis akan nempel, semoga. Nah langkah yang ketiga adalah anak-anak kecil ini, biasanya mereka itu menerima masukan dari orang tua, dari guru, atau orang dewasa lainnya yang lebih tahu. Nah sama, kalau misalnya kita mau belajar grammar specifically gitu ya, kita harus juga mau jadi open-minded dan menerima masukan yang diberikan, baik itu oleh tutor kita, atau bahkan dari teman kita yang bisa jadi lebih berpengalaman, atau lebih tahu sedikit lebih banyak tentang grammar in English gitu ya. Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya kita tuh tahu kalimat yang kita buat tadi tuh masih salah atau udah benar. Sehingga itu jangan jadi habit buat kita. Kalau misalnya udah jadi habit, mengucapkan sebuah kalimat dengan grammar yang salah, ke depan-depannya itu akan lebih sulit lagi untuk diperbaiki. Jadi the earlier is the better. Jadi lebih awal kita tahu kesalahan kita, itu lebih baik. Karena lebih mudah untuk memperbaiki. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada teman atau belum ada tutor untuk bisa memperbaiki kalimat kamu, kamu juga bisa nge-check sendiri di online dictionary yang sekarang ada banyak banget di internet. Jadi kamu bisa coba cocokkan kalimat yang kamu buat dengan struktur contoh kalimat yang ada di online dictionary tersebut. Biasanya sih itu bisa membantu. Nah misalnya kalau kamu mau menceritakan harimu gitu ya, kamu bilang, well I have a meeting today with my client. Mungkin secara sekilas itu rasanya benar gitu. Padahal kalau secara grammar, atau grammatically, kalimat tersebut agak sedikit kurang tepat ya. Rather than saying, I have a meeting today with my client. Nah misalnya ngomongnya udah malam gitu ya, kita bisa bilang, I had a meeting today with my client. So I had, because it was in the past, right? Nah jadi hal-hal kecil seperti itu, itu beresiko tinggi untuk jadi habit kalau tidak diperbaiki di awal. Nah tiga langkah yang sudah saya bagikan tadi itu bisa jadi alternatif cara kita untuk bisa belajar grammar tanpa harus menghafal semua rumus-rumus yang banyak itu. Tapi kalau emang kamu senang ngafalin rumus, ya nggak apa-apa sih. Lebih bagus lagi bisa belajar dari rumus-rumus tadi. Tapi asalkan apapun cara yang kamu pakai untuk belajar grammar, ada beberapa hal yang harus kamu ingat. Yaitu kamu harus lakukan ini secara rutin, dan juga kamu harus sabar sama dirimu sendiri. Ini bukan proses yang terjadi dalam satu malam. Okay, alright, thank you so much for watching. I hope this video is useful. And please don't forget to share this video if you find this video is useful and also beneficial for you. Alright, thank you for watching. I'll see you in my next video. English Red. No more theories. Let's practice.